Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan kenaikan gaji guru dengan menambah alokasi anggaran. Gaji guru berstatus ASN akan naik satu kali lipat dari gaji pokok, sementara gaji guru non-ASN naik 2 juta rupiah per bulan dengan syarat telah mengikuti sertifikasi guru. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrom Rao Mangun, Jakarta. Kabar bahagia disampaikan Presiden Prabowo dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional itu. Presiden secara langsung menyampaikan, mulai tahun 2025, guru ASN mendapat kenaikan gaji sebesar satu kali lipat dari gaji pokok sebelumnya. Kemudian guru non-ASN atau honorer yang sudah tersertifikasi mendapat kenaikan tunjangan profesi senilai 2 juta rupiah. Kita walaupun baru berkuasa satu bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan yang paling keras. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Saat menyampaikan pidatonya, Prabowo tiba-tiba terdiam dan menangis serta menyampaikan permintaan maaf karena merasa belum sempurna memenuhi kebutuhan para guru di Indonesia. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan tapi ini adalah ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus mengakhiri acara Presiden Prabowo mengajak jajaran anggota Kabinet Merah Putih bernyanyi untuk para guru yang hadir sebagai bentuk apresiasi Dari Jakarta, Fahada Indi, Bayu Rustam, TV One, mengabarkan terima kasih Terima kasih.